Intro Hai semuanya, perhatikan soal berikut Diketahui fungsi polinomial yaitu fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 7x dikurang 20 Nah diketahui juga bahwa pembaginya adalah x dikurang 2 Nah jadi yang ditanya adalah nyatakan hasil akhir dalam bentuk yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa Nah untuk mendapatkan bentuk seperti ini kita sudah memiliki bentuk yang dibagi Yang dibagi tentunya fungsi fx nya Kemudian pembaginya adalah x dikurang 2 Yang belum kita miliki disini adalah hasil baginya dan sisanya Oleh karena itu kita akan menentukannya Nah untuk menyelesaikannya yang pertama kali kita akan menentukan nilai x dari pembagi Diketahui bahwa pembaginya itu adalah x dikurang 2 Nah untuk mencari nilai x nya saja maka kita buatkan dia sama dengan 0 Sehingga x dikurang 2 sama dengan 0 maka x sama dengan 2 Nah kemudian kita akan mencari hasil bagi dengan menggunakan cara Horner Yang pertama kita tuliskan dulu fungsinya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 7x dikurang 20 Nah kemudian kita akan menuliskan koefisien dari setiap x Misalnya di x pangkat 4 koefisiennya adalah 3 kita letakkan disini Kemudian sebenarnya ketika habis dari x pangkat 4 seharusnya x pangkat 3 kan Kalau misalnya dia fungsi polinomial pangkatnya berurutan Nah disini tidak ada pangkat 3 maka kita tulis 0 Begitu juga dengan pangkat 2, pangkat 2 juga tidak memiliki koefisien makanya disini 0 Kemudian kita beralih ke x pangkat 1 nya adalah min 7 kemudian terakhir min 20 Kemudian kita akan membagikan dengan pembaginya Pembaginya adalah x dikurang 2 namun kita tidak memakai ini namun kita memakai x nya saja X nya saja yaitu 2 Kita tuliskan disini 2 Nah untuk menyelesaikannya yang pertama Untuk angka yang di depan 3 nya kita langsung turunkan Dia 3 kemudian kita kalikan dengan 2 3 dikali 2 sama dengan 6 Kemudian dijumlahkan 0 ditambah 6 sama dengan 6 Kemudian kita kalikan kembali 6 dikali 2 sama dengan 12 0 ditambah 12 adalah 12 12 dikali 2 adalah 24 Minus 7 ditambah 24 adalah 17 17 dikali 2 adalah 34 Minus 20 ditambah 34 adalah 14 Nah angka yang terakhir ini 14 merupakan sisa pembagiannya Nah untuk mencari hasil baginya Lihat disini angka yang telah kita dapatkan 3, 6, 12, 17 Kecuali angka terakhir ya karena ini adalah sisa Jadi 3, 6, 12, dan 17 ini merupakan hasil baginya Yang akan kita buatkan menjadi koefisien Sama seperti pembaginya disini kita hasilnya juga kita buat dalam koefisien Nah lihat disini ketika fx awal itu x tertingginya adalah x pangkat 4 Maka kalau misalnya kita membuat hasil bagi kita mulai dari x pangkat 3 Nah x nya turun 1 Jadi kita bisa buatkan seperti ini 3, x pangkat 3, kemudian 6 ya Ditambah 6x pangkat 2 Kemudian ditambah 12x ditambah 17 Nah sudah berurut pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 Nah kemudian sisanya adalah 14 Nah untuk membuatkan dalam bentuk yang diminta pada soal Yaitu yang dibagi sama dengan pembagi Dikali hasil bagi ditambah sisa Maka kita akan tuliskan yang pertama yang dibagi Tentunya yang dibagi adalah fungsi awalnya ya Yaitu 3x pangkat 4 dikurang 7x dikurang 20 sama dengan Pembagi, pembaginya adalah tadi x ditambah 2 X dikurang 2 Kemudian dikali hasil baginya Yang kita dapatkan barusan 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 Ditambah 12x ditambah 17 Kemudian ditambah dengan hasil sisanya Yaitu 14 Nah ini sudah sesuai Ini adalah yang dibagi Ini adalah pembaginya Kemudian ini adalah hasil baginya Dan yang terakhir adalah sisanya Nah beginilah bentuk akhirnya Sangat mudah sekali Semoga kalian dapat memahaminya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya